Seorang pencuri membongkar kap mobil yang terparkir di depan toko percetakan di Jalan Cempaka, Pekan Baru, Riau. Dalam rekaman CCTV, pelaku mencongkel kap mesin dari bagian bawah mobil. Pelaku tampak mahir melepas satu demi satu kabel yang menempel pada baterai mobil. Kurang dari dua menit, pelaku berhasil melepaskan baterai mobil dari ruang mesin. Pelaku kemudian langsung kabur dengan membawa baterai mobil. Pencurian berlangsung saat suasana toko sedang sepi. Korban baru menyadari saat toko akan tutup dan mobil tidak bisa dinyalakan. Akibat pencurian, korban merugi sekitar 1 juta rupiah. Tahunya akinya tidak ada sama sekali gimana? Tahunya tidak akinya sama sekali karena pas dihidupin nggak ada tenaga gitu dong. Pencurian baterai mobil sudah dua kali terjadi di parkiran toko percetakan ini. Pemilik toko minta polisi menangkap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.